Fermentasi Pakan Sapi Fermentasi Pakan Sapi merupakan usaha peternak membuat pakan dengan menambahkan bahan aktif berupa bakteri yang baik untuk meningkatkan mutu dari bahan pakan yang di fermentasi polo Apa saja bahan pakan yang bisa di fermentasi? Di antaranya adalah rumput kolonjono, jerami padi, tepon jagung, enceng gondok, kulit kopi, gedepok pisang, daun jati, klopo jagung, limbah sayur pasar, dan daun singkong polo Apa saja bahan untuk membuat fermentasi? Umumnya yang harus ada misal hijauan berupa rumput kolonjono, bisa di nganti bahan lain yang sudah dicacah polo Lalu ada konsentrat, lalu bisa dicampur bahan tambahan, misal tumpi jagung, kulit kopi, kacang rejek, dan lain-lain polo Lalu ada probiotik, prebiotik, premik, dan tong atau silo buat penyimpanan polo Apa kelebihan pakan fermentasi? Dalam segi kualitas pakan, tentu efektivitas terserapnya ke rumen lebih baik polo Karena dalam pembuatannya ada bakteri baik, yang itu bisa memudahkan proses pencernaan dalam rumen sapi polo Apa kekurangan fermentasi? Resiko gagal pembuatannya cukup tinggi, karena harus tahu ilmunya membuat fermentasi pakan ya polo Belum lagi, jika tanpa mentor atau guru pendamping, resiko menambah biaya dan waktu untuk membuatnya polo Kesimpulannya, jika memang kamu tertarik ingin mencoba buat pakan fermentasi sapi sendiri Bajar ke mentor polo Atau bisa juga simak ilmu fermentasi online dan referensi-referensi terpercaya Tetap belajar dan mencoba hal baru untuk perkembangan ternak sapimu polo Share juga pengalamanmu membuat fermentasi di komentar ya polo Sekian, salam ternak, semangat polo Terima kasih